imam ashari sendiri ketika mempunyai metode yang jlimit ya disalahkan oleh ulama banyak karena orang awam itu tidak mungkin faham ala ala mutaahir wakil mutaahir apa akhirnya ulama-ulama termasuk imam wujali ulama-ulama mutaakhirin beliau mengerti tauhid itu gampang seperti ini terus pakai survei saya sering cerita tentang haji ini imam ashari tidak mengerti cerita ini benar ada seorang ahli kalam ahli debat atau ahli logika ahli mantek yang ini orang desa orang desa itu ditakui ya berdua jadi bimak araf taruh bapak itu penggawaan namuangon ngarit kalau pengirahan itu kondi sampai berdua ini dimaki-maki al-ba'arotah dulu al-al-ba'irnya kalau ada telinga yang ada kebunan jadi ternyata kita menemukan Tuhan itu gampang masa ada telinga siap ini artinya ada asar mesti ada MU'athir ada makhluk harus ada apa nah kemudian logika tauhid itu mapan ilayu milkyamah umatnya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa salam wa'inza'na wa'in saroko saya kenapa saya ulang-ulang mengatakan wa'inza'na wa'in saroko karena saya anti khwarid dan saya benci sekali sama khwarid yang mensyaratkan secara rasanya imam harus orangnya tidak pernah itu bahaya sekali kalau tidak ada yang berkata tapi karena ada hadis, saya ngomong saya ngomong-ngomong seorang yang mengapalah hadis itu mengapalah seorang yang mengapalah keaimana harus diapalah harus diapalah saya contohnya kalau kebenaran hanya boleh di bicara dengan orang benar, orang baik berarti saya tidak mengapalah sisi tawa sisi seluruh. Opet itu kita bisa ngasih tawa sisi limau. Kalau koruptor, kita bisa ngasih tawa sisi telur. Karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar. Kebenaran itu sesuatu yang hakiki tidak bergantung sama koelnya yang mengatakan. Begitu juga kebenaran Allah pengirahan itu bergantung yang ngomong gendeng, koruptor tetap sah kabel. Soal kalau disekutu perkara ini kalau koruptor itu harus punya pengirahan. Tapi tetap tahu kita makanya suatu saat terdintas saya setuju cerita yang ada di kitab Ia Natu Talibin Sarah Nyafadul Mu'il ada orang itu semi khawarid itu setuju bahwa orang Islam itu harus soleh, kalau orang soleh itu Islam itu tidak sah orang-orang itu ada orang soleh, orang alim itu tetap ada gendola, orang alim itu tetap ada orang alim itu tetap ada oleh hasil dua ulama yang berdebat ini mengetes dua orang ini orang yang abid yang jahil ini kisah nyata, yang diceritanya sahibulian, saya Tabibakar Satuan saya Tabibakar Satuan ini gurunya Mbak Mahfud Termas kalau sanat saya itu baru lima, misalnya pulau, ngaji Mbak Mun Mbak Zuber, Mbak Zuber ke Fakir ke Fakir ngaji Mbak Mahfud Termas Mbak Mahfud itu mau ngaji kalian saya Tabibakar Mbak Mahfud itu koncoknya Mbak Munawir Mbak Munawir kerap ya ketika Mbak Munawir Mbak Munawir itu Mbak Mahfud dia anak cilik jadi Mohamad terus Mohamad itu dipak Mbak Munawir digamulah di Indonesia akhirnya jadi orang Qur'an terus Mohamad itu dipak mantu orang juga yang berbeda terus melahirkan ke Fakir Fakir bin Muhammad bin Mahfud Mbak Mahfud yang diturunan Sayyid Abibakar Satu yang berbeda Sayyid Haidar itu Putunya Sayyid Sintan, Abibakar Sintan Putunya Sayyid Zaini Dahlan maka Putunya Sayyid Zaini Dahlan itu benroh berhasil orang abid aku ini gini darahku lagi kumat, tapi aku tetap ngaji mereka perhitungan aku, orang yang tidak ngaji melarang amal misal sampai sabar nggak akankah sabar aku nggak aktif beruntung-sambar orang yang tidak lorah lagi kalau itu kalau lorah kadang juga sambat kadang orang kalau orang ulama Nuruddin Anurie wali paling top kalau lorah gratus sambat orang paling keringat dia itu Nuruddin Anurie untuk menyakrabi Abu Qasim Mbak Aljini suatu saat Abu Qasim Mbak Aljini itu lorah baru merintih dini ada yang menurutnya wali kalau lorah sambat wali itu sambat dari pengeran yang tidak jarak, berguna itu aku sambat maksudnya, benar-benar wali-wali itu tidak bisa menghindari lorah seperti ini, ada yang ada yang ada pada dasar wali, keliru itu ada alasan padahal kalau muridnya sambat dia mau di sini, kalau sambat dari makhluk sambat dari pengeran, tapi kalau sambat itu ada alasan, repot semua orang-orang itu repot karena itu barna, apa apa? abad tadi ketika ada musyola penceng, musyola desa, dalu-dalu mereka ke setengah sekawar, apa jam tiga dua orang alim mengingatkan ya abdi, saya berlaku, saya ibadah orang-orang yang minta hajot istighfar aku sangat akib aku itu pengirahan, saya itu tidak tempat malam, mulai sesuatu bebas melakukan apa ini terus sujud syukur, ya Allah ini saat yang paling saya tunggu-tunggu dia mengira itu muka syafah, dia mengira itu apa? muka syafah, kemudian akhirnya dia mengingatkan dia mengingatkan pengirahan, terus mengingatkan dia mengingatkan orang alim yang percaya orang alim menang sekor abid bintu, akhirnya mengingatkan abid bintu, akhirnya kecelakaan secara tidak tahu saya ini marahnya orang alim yang mengingatkan dengan orang alim yang orang alim tanpa, berkendirian kalau orang alim air, ini sudah tapi saya hanya alat Behavior ini alim merah, kalau doang alim yang alim itu masalahnya itu masih mengingat sekarang mereka tidak usah atau tidak usah tidak usah kalau dia menangkut, orang utang tak usah orang lain juga salahnya orang pahrek salahnya tidak mungkin apa yang menghutang duit di club mungkin tidak bisa, saya sering ngerasa saya harus duit maju jadi dihutang tidak mungkin kalau dihutang negar mulai maju 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 sekali-kali di latihan khususus khusususus itu harus latihan apa apa? ya ada orang yang menghutang itu bahaya apa apa? bahaya orang alimai pas mabuk pas mabuk, dua orang tadi ya abdi amatastahyimin saya akan menghutang aku rinu orang yang tidak dihutang, saya akan menghutang saya akan menghutang aku aku itu penghutang orang alim mau langsung kulit di pedang ya fulan, u'allimu kal'ana robaq hei fulan, saya tidak menghutang penghutang penghutang itu ada suara, ada hurufnya dibuat ke pedang apa yang dibunuh? untungnya kalau lalas artinya apa? artinya apa? terus sejari orang alim yang pro orang alim yang pas mabuk mabuk yang tidak dihutang mabuk yang tidak dihutang ya fulan, u'allimu kal'ana robaq saya tidak menghutang penghutang itu apa? penghutang itu penghutang itu mungkin yusbihul makhluk yang tidak dihutang apa? akhirnya itu jadi orang alim yang pas mabuk asal ngalim tenang tetap menghutang timbang orang alim yang benar karena si idina alim yang paling pusing fasa dan kabirun alimun muta hatiku yang rusak dunia orang alim yang pas mabuk tapi wakak barumin hujahilun muta nasiku yang rusak mana orang abid orang tahu maksiat itu rusak perkara ini bisa benar padahal ajarannya sesat ya ajarannya apa? sesat kalau saya benar-benar itu mengalami alimnya Haji Sawi malah banyak contohnya banyak banget contohnya rata-rata pornografi jadi orang abid dan itu yakin kalau zina itu haram jenis zina jika ada di gurunya zina itu mengalami orang yang orang abu juna orang abu juna itu zina zina itu sangat besar karena zina itu mengalami orang yang orang abu juna orang abu juna itu ibadah puluhan tahun maka saya adik-adik sahabat itu mengalami 그래서 orang abu juna yang penting orang abu juna yang penting orang abu juna yang abu juna yang abu juna bersetujui abu juna dari guruku yang penting yang diadaan ini tidak mengalami juna itu yang abu juna yang abu juna yakin yang abu juna di sini di sini ada yang berlatih saya berlatih saya berlatih kalau saya berlatih tapi sepenting saya latih jika itu mengalami bahasak-bahasak, saya menghilingi saya menggunakan sarat saya menghilingi, saya menggunakan sarat karena bahaya sekali orang terlalu sholah itu bahaya sekali karena nanti jadi khawatir jadi khawatir orang Islam dari bahasak, terus tidak menghitung apa Islam? padahal barang benar saya tanpa sarat ini berlalu saya boleh mengatakan siji tak apa siji malingnya boleh mengatakan siji tak apa siji basingan, germa, kabih, penjahat karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong jadi apa-apa yang ngomong terus Mustafakiyah kamu tidak menemani papat mari kita berjalan-jalan kamu ya kan kalau kamu tidak menemani papat kamu tidak menemani papat karena kebenaran hakiki itu berdiri sendiri jadi Allah Allah itu ini adalah urusan matematika jadi kita berjalan-jalan kita berjalan-jalan selama sekarang tapi kita berjalan-jalan kalimat tahu jadi kita berjalan-jalan maling kita berjalan-jalan kebenaran mereka berjalan-jalan kita berjalan-jalan kebenaran apa? terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!